Halo guys welcome back to my youtube channel video kali ini gue mau unboxing pipo keluaran terbaru yaitu pipo p35 oke sebelum kita lanjut unboxing alangkah baiknya di subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat membuat konten lainnya oke kita lanjut di bagian atas dia ada tulisan pipo nah untuk disini pipo V30 dan tidak lupa untuk logo Auralite portraitnya teman-teman ya nah di samping kiri itu ada tulisan pipo euro 2024 teman-teman ya nah untuk samping kanannya ada tulisan pipo V30 5G teman-teman ya untuk bawah dia seperti biasa ada IMEI varian RAM warna dan tipe HP teman-teman ya oke kita lanjut aja buka pipo V30 nya teman-teman ya oke ini dia pipo copy 30 dan ini untuk unit HP nya teman-teman ya kita sisihkan dulu nah ini IMEI nya selanjutnya kita buka nah dan dia masih dapet jelly case teman-teman ya atau surface nya yang bening teman-teman ya nah terus disini ini dia ada kartu garansi manual dan manual book buku panduan teman-teman ya oke lanjut aja dan ini dia untuk chargernya chargernya teman-teman ya bahwa disini itu dia 80 watt flash charge teman-teman nah dan kabel USB type-C teman-teman ya oke dan yang terakhir dia dapet SIM injector teman-teman ya nah oke kita rapikan dulu untuk si dusbok nah ini dia untuk unit pipo V30 5G teman-teman ya nah dimana untuk pipo V30 5G ini dia sekarang mempunyai tiga varian warna teman-teman ya ada hijau katul istiwa yang saya pegang ini dan yang kedua itu ada hitam vulkanik dan yang warna ketiga itu ada putih puspat teman-teman ya oke kita lanjut ke bagian sampingnya teman-teman nah disini dia ada tombol power tombol volume atas dan volume bawah nah terus untuk samping kirinya dia polosan teman-teman ya untuk bagian atasnya disini ada lubang sinyal teman-teman ya untuk bawahnya sendiri dia udah ada speaker terus pengecasan telepsi dan sim tray teman-teman ya oke dan ini dia untuk si modul kameranya teman-teman ya nah dimana dia mempunyai kamera utama 50 megapiksel dan 50 megapiksel ultrawide nah dan tidak lupa disini ada New Auralight portrait 3.0 nah disini dia berbentuk kotak teman-teman ya dimana untuk pencahayaannya sendiri kita bisa atur nih sesuai kebutuhan kita teman-teman ya ini dia beberapa contoh foto yang diambil dari Pippo P30 5G ya teman-teman ya nah kualitasnya bagaimana menurut kalian nah layarnya sendiri menggunakan panel AMOLED 6,78 inch Full HD plus 1,5K nah untuk brightnessnya sendiri dia tembus hingga 2800 nit teman-teman ya nah membuat hasil layarnya menjadi tajam detail dan jernih teman-teman oke kita lanjut ke chipsetnya teman-teman ya dia menggunakan chipset apa nah kita klik pengaturan dan kita klik tentang ponsel chipsetnya sendiri menggunakan Snapdragon 7 Gn3 teman-teman dengan fabrikasi 4nm pastinya membuat hasil performa jauh lebih kencang nah oke disini aku coba main mobil legend teman-teman ya gimana sih grafiknya untuk si mobil legend ini nah untuk disini aku buka pengaturan dan nah dia udah support ultra ya teman-teman ya untuk grafiknya sendiri rata kanan teman-teman oke kita coba mainkan aja gamenya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman nah cukup sekian aja review dari saya tentang Vivo V30 ini teman teman ya mudah mudah nanti kita bisa unboxing HP lainnya teman teman oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya teman teman oke bye